Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta akan membentuk Cyber Army untuk membentengi ulama dan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pembelan MUI untuk pejabat politik inilah yang kemudian memicu polemik karena dikhawatirkan menyeret MUI kepada kepentingan politik. Dan untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan tiga orang narasumber. Yang pertama ada pengamat politik dari parameter politik Indonesia Adi Praitno dan juga Direktur Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi. Kemudian nanti akan bergabung bersama kami Sekjen MUI Pusat Amirsyah Tambunan yang akan bergabung sesaat lagi. Selamat malam Bapak-Bapak, Mas Adi, Mas Islah. Selamat malam. Baik, saya ingin ke Mas Adi terlebih dahulu. Saya ingin menyoroti kekautiran banyak pihak Anda juga sudah menyebutnya kemarin sudah kami wawancari juga. Soal kekhawatiran, keterlebiatan politik MUI pasca ada rencana untuk menyebut membuat cyber army. Bagaimana Mas Adi khawatiran ini? Ya, itu yang kemudian publik termasuk saya nggak habis pikir. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba MUI Jakarta itu ingin bikin cyber yang ingin melindungi ulama dan Anies Baswedan. Kalau melindungi ulama saya kira tidak ada perdebatan apapun karena MUI adalah organisasi ulama. Tapi ketika bicara ingin melindungi Anies Baswedan dari bazar, itu kan menjadi penting kepada publik. Ini MUI kok tiba-tiba menjadi partisan gitu ya. Kenapa MUI tiba-tiba bicara tentang politik? Kenapa bicara tentang Anies ini sukses ataupun tidak untuk disampaikan ke publik? Mestinya yang dibicarakan oleh MUI itu adalah bagaimana menjaga ahlak politik gitu ya. Para elit-elit itu dengan imbauan-imbauan dan patwanya. Bagaimana MUI Jakarta misalnya membentengi fenomena yang saya kira cukup menyeramkan dalam tanda kutip di Jakarta. Yaitu fenomena muslim tanpa masjid. Banyak orang yang belajar agama bukan di masjid sekarang, tapi melalui di medsos. Sehingga paham keagamaan mereka itu agak sedikit melenceng. Dari paham-paham keagamaan yang moderat dan lurus yang memang menjadi masak pemikiran keagamaan dan keislaman Indonesia. Mestinya di situ yang harus difokuskan bagi MUI, mau Anies hebat, mau Anies buruk, atau dikritik orang. Itu bukan urusan MUI, nggak ada domain yang mesti dijelaskan oleh MUI. Nggak ada domain MUI di situ. Jadi sebenarnya untuk membela ulama ya sasa saja, karena memang itu juga peran dan fungsi MUI. Apalagi tadi sekelumit permasalahan yang tadi Anda sebutkan. Tetapi ini muncul, polemik ini muncul karena membela pejabat publik. Begitu, Mas Adi? Ya, betul. Pejabat publiknya satu, kalau pejabat publiknya banyak. Misalnya termasuk Pak Jokowi juga, gubernur yang lain. Betul. Jadi MUI Jakarta ini terkesan sangat segmented gitu. Kenapa hanya Anies yang kemudian harus diproteksi? Bukankah wagupnya juga sering dibully? Bukankah pimpinan DPRnya juga di Kebun Siri itu juga dibully? Apalagi Jokowi. Hampir tiap hari jadi bulan-bulanan pasar. Tapi tidak ada statement-statement resmi yang keluar dari MUI. Pembelaannya kan tebang pilih dan seakan-akan hanya Anies yang dibela. Ini yang kemudian memunculkan tuduhan bahwa jangan-jangan MUI ini memang sangat terkait dengan dana Hibai yang cukup luar biasa. Jadi kalau MUI memang banyak dana, bikin tim cyber army, satu, dananya memang harus diaudit. Banyak betul duitnya sampai bikin tim khusus. Yang kedua itu kan dana rakyat, dana umat. Yang alokasinya mestinya dialokasikan untuk rakyat. Misalnya, bantu korban banjir tuh. Itu kan sampai sekarang ada yang seminggu sudah belum surut misalnya. Ada korban PHK persoalan pandemi COVID. Banyak yang tidak bekerja gara-gara corona. Itu aja yang semestinya dikerjakan. Bukan hal-hal yang tipatnya elitis. Tidak ada kaitan langsung dengan kepentingan umat di Jakarta secara umum. Apalagi tidak ada angin, tidak ada hujan. Kecuali mungkin satu tahun jelang habis jabatan gubernur begitu ya. Betul, itu yang sebenarnya diinginkan oleh MUI. Jadi MUI itu proporsional ajalah mengurusin soal ahlak orang itu. Bukan mengurusin soal politik. Mas Adi, saya ingin meminta tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Tetapi masih belum bisa bergabung. Saya ingin ke Mas Islah dulu. Mas Islah, sepakat tadi apa yang dikatakan oleh Mas Adi. Ya ini, polemiknya muncul karena dukungan terhadap pejabat politik. Bukan karena mendukung ulamanya. Atau bagaimana perspektif Anda? Saya melihatnya begini. Kalau persoalan pragmatisme politik ini memang sudah terjadi sejak pilkada tahun 2017. yang kemudian memporak-porandakan meritokrasi di Jakarta. Ini kemudian bergulir, bergulung-gulung hingga ada GNPF ulama, hingga muncul 212 dan sebagainya. Ini adalah sejarah kelam dalam politik demokrasi kita. Tapi kita tidak bisa hanya berbicara soal bagaimana politik Islam hari ini. Nah, politik Islam itu sejak awal memang akhirnya mencoreng-moreng wajah agama setelah ulama-ulamanya terlibat dalam politisasi agama. Kejahatan-kejahatan yang brutal terjadi di dalam Islam ketika terjadi politisasi agama dari pemuka-pemuka agama. Dan ini juga bukan hanya terjadi di Islam. Di semua agama ketika stakeholder terdepan terlibat dalam pragmatisme politik. Nah, ini kemudian membuat suatu kejahatan-kejahatan yang brutal bisa juga saling bunuh sesama agama. Bisa juga terjadi belum satrum atau perang antaragama. Ini kan terjadi karena pragmatisme politik. Nah, MUI DKI dalam hal ini tidak boleh menjadi leading di sini. Saya juga heran karena seolah-olah MUI DKI begini melihatnya. Seolah-olah yang dianiaya oleh masyarakat itu adalah ulama. Padahal ulama juga sering menganiaya masyarakat dengan hof dan sebagainya. Terlalu sempit mendeminisikan. Itu ulama yang mana kira-kira Mas Islah? Banyak sekali kan ulama lebih menyuarakan soal caki mati, kekerasan, bakar, bunuh, gangcung, dan sebagainya. Kalau kita berbicara soal Anies Baswedan sebagai mitra dari MUI DKI, bukan hanya Anies Baswedan, saya kira. Kapolda Metro itu dibully habis-habisan, diboykot oleh orang-orang yang mengaku pengikut salah satu ulama misalnya. Ini kan juga menjadi korban, ya dibela juga lah. Kalau berbicara soal mitra. Begitu, saya kira. Baik, baik Mas Islah, Mas Adi, kita jeda terlebih dahulu sambil menantikan nanti Pak Amir Syahatamudan, Sekjen MUI Pusat untuk bergabung di segmen berikutnya. Tentang bersama kami. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan, sudah bergabung bersama kami juga ada Sekjen MUI Pusat, Amir Syahatamudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Pak Amir Syahatamudan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mas. Baik, Pak Amir Syahatamudan, tadi kita sudah diskusi satu segmen, tetapi belum ada tanggapan dari MUI Pusat. Apa tanggapan Anda terkait rencana MUI DKI membentuk Cyber Army untuk membela ulama dan gubernur Jakarta Nies Baswedan? Ya, baik. Pertama, tentu harus kita kedepankan kalifikasi atau bahasa agama yang disebut dengan tabayun. Kenapa? Karena boleh jadi ada diksi, ada narasi yang kemungkinan bisa narasi itu tidak nyambung atau terputus, sehingga saya langsung tanya kepada beliau, apa yang dimaksud dengan cyber itu? Ya, dan bagaimana arah yang dimaksud? Nah, tentu setelah kalifikasi beliau mengatakan bahwa ini bagian dari ikhtiar untuk menuruskan informasi-informasi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dalam media, yaitu di mana saat ini media banyak yang hok, banyak yang melakukan namimah, adudomba, fitnah. Nah, karena itu Majelis Selama Indonesia dalam konteks ini lebih kepada menjelaskan patwa MUI No. 27 pun 2017. Ada dua hal di sini, pertama hukum, dan yang kedua adalah panduan bermuamalah di media sosial. Yang dimaksud dengan panduan di sini ada dua, yaitu panduan untuk memberikan informasi yang benar, ya, dan sebaliknya jangan memberikan informasi yang hok, fitnah, dan seterusnya. Nah, ini sebuah kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, kaitannya dengan yang dimaksud dengan ANIS itu salah satu contoh sebagai pejabat publik yang di satu sisi bisa orang mengapresiasi, di sisi lain orang bisa juga mengkritik. Ya, menurut saya, sebagai pejabat publik, mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, kalau benar kita apresiasi, kalau salah ya kita kritik. Sudah risiko untuk dikritik. Nah, ini negara demokrasi. Ya, kemudian apa sikap dari MUI Pusat setelah Tabayun? Ya, saya minta kepada beliau untuk diberikan penjelasan kepada publik. Artinya, penjelasan kepada publik itu ialah supaya publik memahami. Memahami dalam konteks, apa namanya, tidak simpangsiurnya. Diksi narasi yang disampaikan kepada publik tersebut. Dengan demikian, masyarakat termasuk, apa namanya, maju selama Indonesia, paham di mana teks itu disampaikan, dan bagaimana konteksualisasi ini. MUI Pusat ini menjadi simpangsiur? Bagaimana? Diksi mana yang harus diperbaiki, harus diluruskan karena dianggap simpangsiur ini? Pak Mirsya. Ya, misalnya begini, ada masyarakat mengatakan bahwa dengan menyebut nama seorang tokoh, kemudian seolah-olah mengidentifikasi bahwa MUI sudah bermain politik. Nah, dalam konteks politik ini kan ada dua sebenarnya. Politik kebangsaan untuk kesejahteraan masyarakat. Satu yang kedua, politik yang dimaksud politik praktis. Nah, tentu politik praktis, dukung-mendukung, tidak urusannya MUI. Tapi politik kebangsaan dalam arti bagaimana mesejahterakan rakyat, bagaimana seorang pejabat publik untuk menegakkan hukum secara adil. Baik, jadi kemunculan diksi, kemunculan nama satu pejabat publik itu tadi yang kemudian ini harus diluruskan begitu kalau menurut MUI Pusat. Nah, begini, saya tadi tanya kepada salah seorang ketua MUI, kenapa menyebut pejabat publik? Menurut beliau, namanya Pak Is ya, itu hanya memberikan contoh, salah satu contoh pejabat publik. Ya kan? Nah, tentu ada contoh lain. Bukan berarti salah satu, salah dua, salah tiga. Berarti salah semua. Tapi yang dimaksud di sini adalah salah satu contoh yang dimaksudkan salah seorang pejabat publik. Oleh karena itu, kita himbau kepada masyarakat untuk mengakhiri polemik ini karena jangan sampai kontraproduktif. Di tengah-tengah kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Saya kira itu. Oke, baik. Karena kalau saya lihat, dikutipan dari berbagai pemberitaan, begitu ya, dari MUI Pusat juga sedikit terbelah begitu. Pak Holil Nafis, misalnya, salah satu ketua menyebut, jangan sampai lah jadi ada bazar untuk melawan bazar. Dalam hal ini adalah Cyber Army dari MUI DKI Jakarta. Kemudian Pak Anwar Abbas, waktu itu menyebut, Cyber Army boleh-boleh saja, sasa saja. Kemudian waktu Info.com, Pak Ismail Fahmi juga sebut, tak perlu sama sekali ada bazar itu. Ini bagaimana sebenarnya sikap resmi dari MUI Pusat bagaimana? Secara jelas. Iya, jadi begini. Tapi saya katakan, patuan nomor 27 2017, itu sikap resmi Maju Selama Indonesia. yaitu bagaimana hukum dan panduan bermuamalah di media sosial. Intinya ada dua di situ. Wajib bermuamalah di media sosial, menyampaikan informasi berita yang benar. Sebaliknya diharamkan, menyampaikan informasi berita yang bohong, fitnah adu domba. Sekarang kita tinggal menjelaskan, apa yang dimaksud dengan fitnah adu domba itu? Apa yang dimaksud dengan yang benar itu? Tentu inilah pentingnya dilakukan literasi, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat. Sehingga tidak dengan serta-merta mudah menerima informasi tanpa dilakukan check and recheck. Mas Adi, apa tanggapan Anda setelah mendengar tadi pernyataan dari MUI Pusat di Wakilipa Amir Shah? Ya, saya kira ini pembelaan yang tidak tepat dengan konteksnya ya. Saya menangkap kesan seakan-akan MUI ini menuduh teman-teman yang menulis berita tentang cyber army untuk bela ulama dan aneh itu amatiran mas. Salah kutip, tidak ada alur gitu, dan simplistik, tidak ngerti persoalan. Kan begitu kesannya. Setahu saya, ini semua media mainstream loh. Yang mengutip ya, dan memberikan cetak tebal bahwa akan membentuk cyber army, bela ulama dan anis. Tidak ada contoh misalnya. Seperti anis sebagai pejabat publik. Kan itu yang kemudian membuat orang, kenapa hanya satu orang yang dimention, bukan iri ya. Kalaupun tuh MUI Jakarta ingin berdiri di kaki banyak orang, mestinya disebutkan yang lain. Isu PKI dari dulu misalnya di alamatkan ke istana, nggak ada tuh statement-statement MUI misalnya. Ataupun ketika ada perang ayat dan mayat dalam pilkada Jakarta, nggak muncul itu statement-statement MUI. Kan itu yang semertinya muncul. Bukan soal ini siapa yang berprestasi ataupun tidak, itu pertama. Yang kedua. Jadi seharusnya ada sikap lebih tegas lagi dari MUI Pusat juga ya. Betul. Kedepan saya kira, sehari dua hari ini, memang MUI Pusat memberikan satu statement yang jelas. Sebagai sebuah sikap organisasi yang resmi. Karena kalau dibiarkan mas-masing-masing orang di MUI Jakarta ini beda masing-masing. Di MUI Pusat pun juga tadi saya sudah bacakan ada perbedaan pendapat di antara pucuk pimpinan. Betul. Mas Isla bagaimana? Jadi bingung orang siapa speakernya gitu. Ya, baik. Mas Adi, terima kasih. Mas Isla, silakan. Ya, kalau saya terus terang begini ya. Kita sudah cukup diporak-porandakan oleh dua kali pemilu dan satu pilkada di DKI bagaimana politisasi agama itu kemudian merusak tatanan sosial kita. Bagaimana kebencian-kebencian itu kemudian menjadi awet. Kita sudah seringkali mengalami pemilu tapi awetnya kebencian itu terjadi hingga bertahun-tahun sesudahnya. Pemilu terakhir 2019 juga politisasi agamanya kental. Pilkada DKI 2017 tidak pernah menyelesaikan ketentraman-ketentraman sosial kemudian membuat disparitas karena memang ada keterlibatan fatwa MUI di situ. Artinya begini, ini pelajaran bagi kita MUI yang memang seharusnya bisa menaungi seluruh umat Islam ini jangan kemudian segmentasinya dibuat lebih sempit. Apalagi dengan melakukan pembelaan terhadap salah satu misalnya salah satu figur politik. Nah kemudian dari saya yang terakhir memang yang harus disikapi oleh MUI DKI bukan hanya soal masyarakat terhadap ulama. Ulama juga, tanda kutip ya, juga banyak yang sering melakukan hoax juga. Apakah dia berani tegas terhadap ulama yang seperti ini? Nah ini kemudian definisi tentang ulama ini juga tidak boleh dipersempit oleh MUI DKI. Baik, itu yang juga harus dibenahi. Jadi kita sudah tahu juga rasa pahitnya pelarisasi yang terbentuk selama 2-3 tahun sejak 2017 sampai 2019 dan jangan sampai rencana ini kemudian menjadi bibit-bibit baru lagi ya. Baik, terima kasih. Mas Islah, Pak Mirsya, Mas Adi, terima kasih. Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Terima kasih.